Intro Sintayong panggil pemain berpostur 187 cm ke timnas indonesia dan seorang gelandang Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Timnas indonesia sedang dalam latihan keras jelang menghadapi piala AFF 2021 Melakukan pemusatan latihan di Turki Squad Garuda juga menjalani serangkaian laga uji coba untuk mencari kekuatan dan kelemahan tim Timnas indonesia sudah melakukan satu laga uji coba yang berakhir kalah saat menghadapi Afganistan Selanjutnya Evan Dimas CS akan menghadapi Myanmar pada 25 November dan menghadapi Antalya Sport pada 28 November 2021 Menjalani tisi dan uji coba di Turki timnas indonesia sejauh ini masih berkekuatan 25 pemain Masih 5 slot tersisa untuk didaftarkan ke piala AFF Mengingat piala AFF memberi jatah 30 pemain didaftarkan di ajang tersebut paling lambat pada 24 November 2021 ini 5 slot sendiri kabarnya akan diisi 4 pemain ke turunan yang proses naturalisasinya masih berjalan Namun di lain pihak Sintayong juga menyertakan opsi lain yakni memanggil Geper berpostur 187 cm Nadeo Argawinata dan juga Gelandang Syahrian Abimanyu Dua pemain ini akan bergabung bersama timnas indonesia di Singapura Tuan rumah piala AFF 2020 pada awal Desember nanti Pemanggilan dua pemain ini sendiri disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Kami menunggu Nadeo Argawinata karena kemarin masih diperlukan oleh Bale United kata Iryawan Selain Nadeo, jadi mungkin Syahrian Abimanyu akan gabung ke Singapura Tadinya mau ikut Tisi ke Turki tapi dia tidak bisa ikut karena cedera Kami akan lihat perkembangannya dari dokter tim dahulu Jelas Iryawan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya